Kalau jaman dulu ini plastik ya, kalau jaman sekarang itu Halo, baik lagi bersama gue, Kev Kev di Megatherapy dan sekarang kita akan membahas Tomika lagi teman-teman Tomika, tapi ini Tomika yang sering kita lihat mobilnya teman-teman, di Indonesia juga sering kita lihat juga yaitu adalah forklift teman-teman ini dia forklift ya, banyak sekali Tomika forklift dan disini ada, kalau yang gue punya ya kalau yang gue punya disini ada Toyota forklift FD200 teman-teman yang seperti ini, ini dari Tommy Biru dan sebelumnya, sebelum Tommy Biru ini dia juga, Tomika juga mengeluarkan juga di Tommy Merah juga ya forklift ya, dan kemudian di Black Box juga ada teman-teman ya seperti ini gambarnya teman-teman yang di Tommy Merah dan di Black Box teman-teman dan yang gue punya ini ya, Toyota forklift FD200 teman-teman mobilnya kayak apa, mobilnya seperti ini dia ini dia, mobilnya klasik sih ya mobilnya klasik mobilnya standar-standar klasik forklift ya teman-teman ya seperti ini mobilnya teman-teman ya mobilnya seperti ini, bisa kalian lihat disini kalau zaman dulu ininya plastik ya kalau zaman sekarang itu tetap juga masih plastik teman-teman tetapi ini bisa naik turun ya ini dia, mobilnya seperti ini ya teman-teman ya bisa kalian lihat disini ya, ini plastik banget sininya sedikit rada lentur, tapi ini hati-hati, takut patah ya teman-teman ya dan mobilnya seperti ini, cukup detail ya, cukup detail kalau menurut gue ya dan dia supirnya ada di dalam sini teman-teman ya untuk mengendalikannya ada di dalam sini teman-teman dan disini bagian mesinnya disini ada kenalpotnya ya bagian sininya ya teman-teman ya, ada kenalpotnya dan kemudian ini besi semuanya teman-teman untuk bodinya teman-teman jadi perintilan-perintilannya pun juga besi ya, bisa kalian lihat disini ya ini namanya Toyota Forklift FD200 teman-teman dan tentu saja dia kalau forklift kayak gini ya standar begini ya teman-teman ya rodanya ada 4 ya eh sorry, rodanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 teman-teman ada 6 teman-teman, jadi 2 roda ada di depan ya bagian sini ya teman-teman ya tetapi ini cukup berat teman-teman mobilnya karena memang atas bawah ini dia besi semua ya bagian bawahnya juga besi juga ya teman-teman ya seperti ini ya, ini mobilnya ada logo Toyotanya di belakangnya logo Toyotanya di belakang sini teman-teman dia dicetak ya teman-teman ya gokil ya, dicetak ya dicetak seperti ini teman-teman ya jadinya nggak akan pernah hilang ini ya Toyota gitu ya tidak ada suspensinya ya teman-teman ya kalau mau mobil kayak gini dan bannya seperti ini dan di base ya nah ini dia ini juga cetakannya juga sebenarnya cetakan lama teman-teman jadi kalau nggak salah FD200 ini ya kalau nggak salah dia di Tommy Merah juga FD200 juga kalau nggak salah ya kalau nggak salah ya dan bisa kalian lihat disini Tomica copyright 1978 teman-teman ini dia copyright 1978 jadinya memang cetakannya cetakan lama Toyota forklift nomor 12 ya teman-teman ya skala 1 banding 120 forklift truck FD200 made in China teman-teman nah ini bisa kalian lihat nih disini kalau kalian lihat disini Chinanya itu kayak tambelan gitu ya ini dia tambelan Chinanya ini cetakannya dari cetakan made in Jepan jadi ketika dia dijadikan made in China akhirnya Japannya itu ditambel jadi China kayak gini teman-teman ya ini di revet teman-teman ini dia yang pertama ya Toyota forklift kemudian yang kedua ada Toyota Genio Hybrid teman-teman ini juga masih sama kategori forklift juga teman-teman ya Genio Hybrid mobilnya seperti ini mungkin kalian juga sudah ada yang punya juga ya tapi ini forklift sedang ya forklift-forklift yang tidak terlalu untuk mengangkat yang besar-besar ya karena ini memang mobilnya seperti ini dan boxnya seperti ini teman-teman skala 1 banding 60 ya teman-teman ya tahun 2010 keluarnya nomor 70 ini kalau nggak salah masih ada di pasaran ya teman-teman ya dan harganya pun juga tidak terlalu mahal forklift-forklift kayak gini nah ini dia dan ini lebih modern lagi ya cetakannya karena ini memang sudah tahun 2010 teman-teman ini lebih modern lagi bisa kalian lihat disini ini juga bisa naik turun juga atasnya ya seperti ini nah bisa naik turun seperti itu ya dan bisa kalian lihat disini ya ini warna biru biasanya kan kalau forklift kayak gini kan antara warna kuning ataupun warna orange ya tapi ini dia warna biru teman-teman jadi tidak terlalu apa ya jadi warnanya soft banget gue suka sih ini ya dan di bagian sampingnya disini tertulis hybrid teman-teman bisa kalian lihat disini hybrid ada ininya 35 apa nih Genio 35 ya Genio 35 dan kemudian di bagian sininya juga ya cukup lumayan detail sih ini ya bagian belakangnya ada logo Toyotanya tapi kalau zaman dulu bedanya gitu ya kalau zaman dulu logo Toyotanya dicetak teman-teman dicetak di besinya kalau zaman sekarang logo Toyotanya ya begini hanya decol doang teman-teman nah ini dia Toyota teman-teman ya bagian sininya besi nih teman-teman ya bagian samping sini yang warna biru ini besi tapi bagian abu-abu sini ya bagian abu-abu sini dia plastik semuanya teman-teman tetapi kalau menurut gue cukup detail ya walaupun di bagian plastik sini ya ini kan interiornya ya teman-teman ya cukup detail ya ada setirnya ada bangkunya dan kemudian dia ada untuk tempat kontrolnya teman-teman nah ini dia untuk kontrolnya ya ada kontrolnya disini teman-teman ya cukup oke ya nah ini ada kontrolnya kemudian juga atepnya juga nggak polos-polos aja teman-teman ya dia ada corak-coraknya kayak gini juga ya itu dia oh disini ada logo Toyotanya nih teman-teman wedeh cukup unik juga cukup lengkap ya mari kita lihat base-nya nah kalau ini cetakan pertama tahun 2010 teman-teman ya betul sekali cetakan pertama tahun 2010 Tomica copyright Tommy Toyota Genio made in China nomor nomor 70 dan kemudian skala 1 banding 60 teman-teman dan ini tidak ada suspensinya ya nah ini dia jelas suspensinya kalau bilang lancar sih lancar ya lancar ini dia forklift yang kedua yang forklift kecil ya dan kemudian yang ketiga ada ini teman-teman Tony ya eh Tony ya Toyota LNF Genio teman-teman ya ini juga seri forklift juga ya dari Tomica teman-teman dan ini dia forklift ya wedeh dia forklift besar teman-teman ya ini dia wih gede loh forkliftnya cukup sih ini dia jadi gue ada ada 3 forklift nih ya yang yang komi merah sama blackbox gue belum punya teman-teman ini dia kalau ini seri gede nih teman-teman nih ini Genio juga LNF Genio tapi ya ini untuk yang versi gede-gede nih ya jadi kalian bisa lihat ya perbandingan ya tuh ya beda ya gede yang ini ya ini untuk 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 mengangkut barang-barang gede ini teman-teman seperti biasa di bagian depannya juga dia bisa naik turun kayak gini dan ini bisa di ini juga bisa di samping-sampingin gini teman-teman unik ya kalau Tomica ya jadi gini-gini nih apa garpunya nih garpunya bisa di bisa didalemin kayak gitu bisa dikeluarin kayak gini ya nah itu dia bisa direnggangin bisa dirapetin kayak gini tergantung barangnya yang mau diangkat ya dan ini bisa naik turun teman-teman oke deh ya bisa naik turun kayak gini nah itu dia cakep ya naik turunnya dan ini juga ya plastiknya ini gak polos-polos aja ya dan disini di bagian sini ada logo Toyota teman-teman Toyota ya logo Toyota dan di bagian samping ya di bagian samping di bagian sini nih ya ini besi semuanya ya ini bagian sini bagian sini ini besi semuanya dan yang plastik tuh hanya ini doang nih ini ini nih bagian interiornya plastik teman-teman ya dan di bagian sini ada logo 80 ya jenio 80 ya mungkin itu mesinnya kali ya karena memang ini kan dia mampu mengangkut berapa kilogram gitu kan ya makanya dia dibedakan kayak gitu ya seperti ini ya sebagian sampingnya ini tempat penyesanban bakar kali ya dan di belakangnya ada logo Toyota juga sama kayak tadi teman-teman kayak yang Toyota jenio tadi ya jenio dan ini ini ada lampunya ya oh tidak ada teman-teman kira-kira gue ada lampu rem ya teman-teman ini belakangnya seperti ini teman-teman ya cukup unik juga ya Toyota dan dia di call teman-teman bagian sampingnya juga sama juga seperti ini ya ada logo 80 dan bagian interiornya ini komput gue cukup detail ya ini ada bangkunya seperti ini bangkunya juga didetailin kayak gini setirin juga ada ya sneeringnya juga ada teman-teman dan kontrol-kontrolnya pun juga ada teman-teman ya di bagian sini ya kontrolnya ya ini dia di bagian sini kontrolnya dan atapnya juga tidak polos-polos aja teman-teman walaupun plastik ya yangnya juga plastik ininya plastik nih ya tapi dia tidak polos-polos aja ya ini cukup berat mobilnya teman-teman karena ini besi ya mostly kebanyakan besi dan besinya tuh gede-gede ya tidak sebagian-sebagian besinya dan mari kita lihat besinya teman-teman bagian besinya tomika copyright tommy toyota lnf jenio made in vietnam ini sudah made in vietnam ya skala 1 banding 62 ini 2016 teman-teman keluarnya teman-teman 2016 nomor 111 teman-teman wd ini cukup oke cukup keren dan sini bagian ban sini dia double ya bannya ya bagian ban depannya itu double kayak gini teman-teman bannya ya tapi ini independen ya nah itu dia independen ya jadi enggak kalau satu muter yang lainnya enggak ikutan muter gitu wd cakep juga sih ini dia teman-teman forklift dari jaman ke jaman ya forklift toyota dari jaman ke jaman teman-teman kalau menurut gue sih cukup oke ya kalau kalian pengen ngumpulin mobil-mobil kayak gini karena mobil-mobil kayak gini cukup unik kalau menurut gue mobil kayak forklift gitu-gitu ya cukup unik dia mobil yang tidak biasa teman-teman ya mobil yang tidak biasa dan ini juga mobil-mobil ini juga forklift kayak gini itu ada di dunia nyata ya ada di dunia nyata mungkin kalian juga pernah ketemu juga mobil aslinya teman-teman ya mungkin kalian kalian yang bekerja di mungkin di gudang di gitu-gitu mungkin bisa ketemu nih dengan mobil kayak gini ya atau mungkin pernah nyetir dengan mobil-mobil ini forklift kayak gini teman-teman dan oke teman-teman itu dia review singkat dari gue mengenai toyota forklift ya toyota forklift toyota jenio jenio nya ada dua disini ya walaupun ini bukan mobil yang lama tapi ini cukup unik menurut gue ya teman-teman dan mobil ini kayaknya masih banyak dijual ya di pasaran ya mungkin kalian bisa cek di marketplace aja kayaknya sih ya dan harganya juga gak terlalu mahal teman-teman jadi bisa kalian beli kalau misalnya kalian suka oke dan thank you for watching jangan lupa subscribe komen dan like dan thank you selamat menikmati